Komisi Pemilihan Umum menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sesuatu yang penting dan diapresiasi. Terkait hal ini, Gerakan Independen Bijak Memilih menggelar Festival Pemilu sebagai ruang untuk edukasi politik dan interaksi bagi para pemilih muda dan parpol peserta pemilu. Gerakan Independen Bijak Memilih menggelar Festival Pemilu di Jakarta Minggu 28 Januari. Festival itu digelar dalam upaya menggaet partisipasi generasi muda dan pemilih pemula pada saat pemilihan umum pemilu. Acara yang mempertemukan masyarakat, khususnya pemuda dengan para perwakilan partai politik tersebut, menjadi ruang untuk edukasi politik. Utamanya bagi mereka yang nantinya akan memberikan suara pada pemilu 14 Februari mendatang. Koinisiator Bijak Memilih, Abigail Limuria, mengatakan kurangnya minat dan perhatian anak muda terhadap politik menjadi salah satu tantangan dalam mendorong partisipasi mereka dalam pemilu. Menurut kami membetulkan atau mengobati sakit hati dan sinisisme ini yang lumayan perlu effort. Dan di Bijak Memilih kami percaya bahwa obat dari sinisisme itu adalah informasi berkualitas dan kreativitas yang digabung. Yang dimana kita dengan kreativitas banyak orang muda yang jadi akhirnya, oh ternyata politik bisa ya dengan warna kayak gini. Oh ternyata bisa ya ada edukasi dan engagement politik yang warnanya seperti ini. Turut hadir sebagai salah satu pembicara utama Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, August Melas. Yang menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai pihak yang turut berkontribusi atas penyelenggaraan pemilu. Seperti festival pemilu ini. Cukup terkejut karena ada 18 but partai politik. Kalau misalnya acaranya itu yang lakukan KPU, ya normalnya KPU partai politik beserta pemilu akan punya kewajiban. Tapi kalau acaranya yang menyelenggarakan aktor non-penyelenggara biasanya kan tidak mudah meyakinkan partai politik untuk misalnya hadir, kemudian menyediakan but untuk bisa berinteraksi dengan pengunjung lah saya kira itu. Selain memberikan ruang diskusi interaktif, acara tersebut juga menghadirkan simulasi tempat pemungutan suara atau TPSKPU yang nantinya digunakan untuk memberikan suara pada hari pemilu. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara, mewartakan.